Kemarin kan Nidya udah rekomendasiin beberapa laptop Intel Core i5 yang memiliki harga termurah di tahun 2020. Kali ini, Nidya bakal rekomendasiin beberapa laptop yang dibekali dengan prosesor Intel Core i7 dengan harga yang bisa dibilang sangat terjangkau bagi Rafathar ataupun Halilintar Family. Laptop Core i7 ini bisa dibilang sangat membantu kamu loh dalam berbagai hal seperti desain, edit video, ataupun memainkan game-game berat dengan kualitas grafik yang tinggi. Jadi kira-kira ada apa aja ya rekomendasi laptopnya? Desain yang casual ditambah dengan spesifikasi mumpuni, ASUS A456UQ seri FA075D sangat ideal untuk kamu yang suka mengerjakan tugas sehari-hari di kafe tanpa meninggalkan aktivitas gaming. Untuk menjaga mata yang berpotensi rusak karena terlalu lama menatap layar, laptop ini menyematkan fitur mode ASUS Eye Care yang efektif mengurangi tingkap cahaya biru hingga 33%. Jadi kalau kamu mau beli laptop ini hanya untuk membuka Microsoft Word, Nidya rasa sangat disayangkan ya price book money-nya. Karena kalian bisa memanfaatkan kolaborasi dari prosesor Intel Core i7-7500U. Dan kartu grafis NVIDIA GeForce 940MX untuk memainkan game berat dengan grafik tinggi seperti Final Fantasy XV. Dan untuk kamu yang kangen nonton film dengan kualitas suara seperti bioskop, fitur Audio Wizard mampu membantu kamu dalam mewujudkannya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Untuk kamu yang suka streaming film dan main game grafik tinggi di laptop, ASUS FS553VD bisa menjadi pilihan. Selain dibekali dengan prosesor Intel Core i7-7700HQ, laptop ini juga memiliki fitur panel Full HD 15,6 inci dengan sudut pandang lebar. Panel ini memastikan kontras dan konsistensi warna yang bagus dan tidak ada perubahan warna bahkan saat kamu melihatnya dari posisi ekstrim. Selain itu, di layarnya juga terdapat lapisan Mate yang mampu menghindari pantulan sinar yang mengganggu kamu selama bermain game ataupun streaming film. Dengan kartu grafis NVIDIA GeForce GTX 1050 berarsitektur NVIDIA Pascal, membuat laptop ini mampu memberikan pengalaman gaming yang mengagumkan. Karena arsitektur tersebut merupakan arsitektur tercanggih yang pernah diciptakan. Lalu, GPU pada laptop ini juga diciptakan dengan teknologi terbaru yang sudah mendukung fitur DirectX 12 untuk memberikan performa yang super cepat, lancar, dan efisien. Ditambah RAM berkapasitas 8GB, kamu nggak perlu khawatir lagi laptop jadi nge-lag pada saat menjalankan aplikasi-aplikasi dari Adobe dan juga game berat seperti PUBG ataupun Call of Duty. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Teknologi Selanjutnya ada Acer Aspire 5 seri A5 1452G. Dibagali dengan Intel Core i7 8565 generasi terbaru, laptop Acer terbaik ini memiliki performa 11% lebih kencang daripada seri pendahulunya di Pricebook Mania. Performa grafis dari salah satu laptop berchipset Intel Core i7 ini juga semakin optimal dengan NVIDIA GeForce MX250. Jadi untuk memainkan game dengan grafik tinggi seperti Rise of Tomb Raider, tidak usah diregukan lagi kemampuannya. Bahkan, untuk mengoptimalkan segala aktivitas kamu, RAM 8GB yang terdapat pada laptop Acer ini bisa kamu upgrade sampai 20GB. Kalau udah di-upgrade sebesar itu sih, Nindya jamin pekerjaan jadi cepat kelar karena tidak mudah lag pada saat bekerja. Lalu terdapat juga kombinasi antara SSD dan HDD secara bersamaan. Kamu juga dapat menyimpan banyak file penting dalam ruang penyimpanan yang luas dengan performa tetap cepat tahan guncangan dan hemat daya. Tapi sayangnya, tidak hemat pengeluaran. Karena laptop ini cukup mahal ya Pricebook Mania. Kalau kalian dari lahir seperti Ravatar sih, don't worry be happy ya. Bisa dilihat harganya yang bikin bergetar beserta spesifikasi yang ditawarkan. Walaupun laptop keluaran 2016, HP NV14 seri J11 9TX sepertinya masih patut dipertimbangkan untuk menemani produktivitas kalian di setiap harinya. Untuk mendukung performa dalam mendesain dan mengedit video pada aplikasi-aplikasi Adobe, HP membekali laptopnya dengan kolaborasi antara prosesor Intel Core i7-6700HQ dengan grafis NVIDIA GeForce GTX 950M. Dengan kolaborasi yang epic tersebut, laptop ini juga mampu menjalankan game berat dengan grafik tinggi seperti Dota 2 ataupun Assassin's Creed Odyssey. Ditambah dengan kapasitas RAM 8GB, sangat bisa membantu kamu dalam bermultitasking dengan cepat dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Dan rekomendasi terakhir, cocok banget buat kamu yang suka bermain berbagai genre game tanpa ngelain. Ada Acer Aspire VX15 seri VX5591G. Acer membekali laptop gaming ini dengan penyimpanan hard drive yang bisa kamu upgrade hingga 2TB dan 512GB M.2 SSD dengan jenis NVMe. Hal ini sangat memungkinkan kamu untuk menyimpan sebanyak mungkin file game atau media yang kamu mau. Dan kalau kamu mau bermain game bertema action atau adventure seperti GTA V, laptop ini dibekali dengan NVIDIA GTX 1050, yang membuat performa grafis jadi lebih jernih dan meningkat hingga 50% dari generasi sebelumnya. Lalu dari segi audio, agar lebih menegangkan pada saat bermain game seperti PUBG dan Resident Evil 7, Acer pun menambah teknologi Acer True Harmony dan Dolby Audio Premium yang menghasilkan suara lebih jelas. Jadi, dengan prosesor Intel Core TMI7-7700HQ yang dikolaborasikan bersama kartu grafis NVIDIA GeForce GTS 1050, menurut media, laptop ini sudah tidak diragukan lagi performanya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Dengan performa yang super ngebut dari beberapa rekomendasi laptop yang NVIDIA info-in, memang kalau membicarakan harganya cukup menggetarkan gawang lawan ya Pricebook Mania. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe channel YouTube Pricebook. NVIDIA pamit, cowo bilang!